Intro Selamat datang kembali di channel Oyen Gege Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita dong huah Betetrauk Devon Ayo langsung aja ke alurnya Pada saat itu kekuatan abadi tidak lagi berlarian di tubuh Xio Yen Tetapi melayang di hatinya dan sepertinya benar-benar sunyi Kekuatan abadi tanpa gerakan dan keabadian hanya berencana untuk menyentuhnya dengan jiwa Seringkali jiwa Xio Yen hanya menyentuh kehidupan kekuatan abadi disini Saya hanya merasa kegelapan menyelim putih Dan ada sedikit tebal kegelapan dalam sekejap Dalam kegelapan sinar cahaya keemasan muncul di depan Xio Yen Yang membuat sedikit terkecut dan perlahan mengangkat kepalanya Patung emas para dewa itu seperti setatas air di lautan Melihat ke tanah semut bukan hanya perbedaan ukuran Itu adalah kekuatan penindas yang cukup kuat untuk mengurangi dampak Menyembuhkan kekurangan dan ketakutan yang membuatnya merasa sangat kecil Dewa emas itu mengangkat lapak tangannya yang sangat besar Lalu meraung ke arah Xio Yen Dan Xio Yen mendapati dirinya tidak dapat bergerak saat ini Dan ini hanyalah kondensasi dari kesadarannya Tetapi ketika jari emas besar datang dari langit Rasa krisis hidup dan mati ini adalah yang terkuat sejauh ini Namun sebelum jari emas mendarat Meskipun Xio Yen baru mencapai beberapa inci Dia sepertinya bisa merasakan daging dan darahnya hancur dengan cepat Yang membuat pandangannya menjadi kapur Perasaan kematian tidak pernah begitu kuat Seperti setatas air menghilang ke dalam lautan Xio Yen meledak dengan keras Saat ini dampaknya menghilang dan semua kesadaran hilang Ketakutan akan kematian sebenarnya hanya sesaat Kesadarannya melonjak ke langit Seolah-olah dia bisa melihat garis emas panjang di belakang dewa emas Dan berjalan tanpa akhir dan terus mengalir ke garis emas di sekitarnya Sungai kuning telah melihat kesibukannya Dia telah berjalan maju berlapu di berbagai tingkatan Tidak pernah dibersihkan dan Xio Yen melihat anak-anaknya yang sudah dewasa Yang semuanya memiliki pengalaman ribuan tahun tanpa menyadarinya Cerita mereka sendiri juga istri mereka sendiri Meski tidak pernah membawanya Mereka semua bekerja keras untuk maju Ada banyak adegan disini yang tidak bisa dilihat Xio Yen dengan matanya sendiri Dan dia menunjuk untuk melihatnya lagi Xio Yen yang membuatnya terobsesi Benar-benar membahayakan dirinya Dia melihat sosok dari tim Fairless Xio Yen dan Fang Po Mereka hidup di dunia abu-abu Milisi tak terbatas tampaknya dipimpin oleh mereka Mematuhi perintah mereka Ketika Xio Yen melihat gambar seperti itu Matanya sedikit kemerahan Tetapi sudut mulutnya semakin terangkat Ternyata semua orang masih semakin kuat Mengetahui apakah pemandangan yang dilihat Xio Yen itu nyata atau tidak Dia secara intuitif dapat memberitahu Xio Yen bahwa semuanya nyata Yang berarti bahwa mereka semua adalah Xio Yen Dan dia sangat ingin memanennya Setelah semua gambar bergedip Xio Yen merasakan hisapan yang kuat Jaringan penyaring debu menyatukan kembali jiwanya yang telah menyebar Dan dia menjadi emas lagi Di depan prinsip itu masih setetes air di lautan Dan sepertinya dia tidak pernah mati Seolah-olah tidak terjadi apa-apa sekarang Tetapi jari dewa emas melayang di depannya Dan di jari itu cermin seperti sosok yang dibuat dalam wajan Tetapi sosok ini agak aneh Terlihat seperti tubuh manusia Tetapi ketika dilihat ke atas Ia memiliki kulit ungu berbulu yang tidak pernah ditumbuhi rambut Dan sosoknya berdiri tegak Kelopak matanya terkulek dan kulit tubuhnya terlihat kendor Sekilas dia merasa sangat aneh Karena Xio Yen belum pernah melihat pemandangan seperti itu Xio Yen tidak dapat mendeteksi fluktuasi emosional di matanya Hanya ketidakpedulian yang tidak normal Sekarang anda pikir ini Apakah ini pilihan terbaik? Kucing lapu pahit di jari emas Memandang dengan acu-ta'acu Pada saat suara Xio Yen yang perlahan menyebar Xio Yen sangat bingung Sosok itu tampaknya tidak membuat pilihan apapun Tapi Xio Yen berubah pikiran dan mengerti pilihan yang dikatakan permesuri Namun pilihan yang dia katakan bukanlah pilihan yang dibuat oleh Xio Yen Tetapi pilihan yang dibuat oleh yang mulia Dan dia adalah hujan Bukan waktu yang akan membuktikan bahwa jawaban Xio Yen tidak Secara pribadi termasuk dirinya sendiri Ia selalu membandingkan dirinya dengan yang mulia Nyatanya Xio Yen melihat wajah-wajah yang dikenalnya itu Dan sekali lagi memperkuat jantung iblis Dan rasa percaya diri ini sepertinya belum hilang Karena perubahan zaman Dia sudah mengalaminya Tampaknya sebenarnya tidak mungkin untuk naik ke ketinggian semula Apalagi Goyan menatap Xio Yen Karena yang ingin dia capai ke level yang lebih tinggi Dia berkata sambil tersenyum bahwa dia tidak menyukainya Saya tidak memiliki ingatan tentang kehidupan saya sebelumnya Tetapi saya ingin memastikan satu hal Siapa yang lebih kuat? Senior atau yang mulia? Perasaan disipitkan oleh Xio Yen Dia tidak memiliki kepala Rasa penindasan yang kuat Ketika merasakan sakit Xio Yen mengangkat jadanya Melihat ke atas adalah sikapnya dalam menghadapi semua kesulitan Ketika Goyan yang tiba-tiba ditanyai pertanyaan ini Jelas bertahan lalu tersenyum Memperlihatkan dua baris gigi tajam Matanya yang kecil menyipit menjadi celah Tidak ada suara yang sangat berani dan perasaan penindasan Keluar dari selah-selah gigi tajam itu Saat suara itu keluar Dalam sekejap Tubuhnya sekali lagi mengalami kekuatan yang menakutkan Seperti sebelumnya Langsung hancur Dan darah serta dagingnya runtuh Ketika kematian datang Penjelajahan seumur hidup Wajah kucing besar muncul di depan Xio Yen yang hendak menghilang Lalu dia mendorongnya Tampaknya kematian tidak sebaik kesadaran Pada saat berikutnya Itu mengembunkan kembali Dan Xio Yen terengah-engah Tidak peduli seberapa kuat rasa takut ini Orang akan melakukannya Sejauh yang saya pikirkan Anda tidak akan takut Mata anjing itu menjibir Melihat Xio Yen terengah-engah Dia berkata sambil tersenyum Bahwa dia menggunakan metode ini untuk menyiksa kesadaran Xio Yen Hanya ketika mata anjing itu penuh sarkasme Dia tertawa Dan berkata bahwa dia tidak pernah takut sebelumnya Di antara mereka Xio Yen yang perlahan sadar kembali Juga tertawa terbahak-bahak Sepertinya saya dipukuli dengan sangat buruk sebelumnya Apakah terlalu naif untuk membalas dendam pada senior saya sekarang? Beberapa suara Xio Yen secara bertahap datang dari mulutnya Bintang Mao Yan dari Mao Wei Wei Yan Yang sepertinya ditusuk oleh kata-kata Xio Yen Tentang balas dendam Bagaimanapun sekarang saya dapat membuat hidup Anda Lebih buruk daripada kucing anjing Jadi lebih baik Anda memanfaatkannya sekarang Jika tidak peluangnya tidak akan terlalu banyak Jawab Xio Yen yang menunjukkan rasa yang tak kenal takut Terima kasih telah menonton